Intro Saluran irigasi di Jember Jawa Timur menjadi tempat berenang anak-anak dan orang ketua pada liburan cuti bersama Hari Raya Imlek Senin 23 Januari 2023 Saluran irigasi yang berada di Jalan Sabrang Puger Jember kini menjadi wisata tahunan bagi masyarakat Jember khususnya saat musim hujan Selain saluran irigasi di lokasi tersebut para remaja juga memanfaatkan waduk dok Waduk orang menjumputnya Damkirek di dusun kerangkengan Desa Sabrang Kecematan Ambulu Jember untuk berenang Untuk informasi selanjutnya saat ini saya telah terhubung dengan reporter Tribun Jatim Timur bernama Imam Nawawi Selamat siang rekan Imam Nawawi Siang Mbak Setia Bisa dijelaskan suasana berenang di saluran irigasi saat liburan cuti bersama Hari Raya Imlek Oke Tribuner semuanya dimanapun Anda berada disini saya informasikan bahwa masyarakat khususnya di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sejak COVID-19 telah menggunakan waduk dok atau saluran irigasi yang ada di persawahan yang berada di dusun kerangkengan ini dijadikan wahana wisata baru khususnya saat musim padi dan kegiatan ini dianggap sebagai lokasi yang cukup efektif dan juga murah bagi masyarakat karena untuk kesanapun tidak bayar dan gratis bahkan di lokasi tersebut juga telah disediakan sarana fasilitas berupa alat pelampung ban untuk anak-anak berenang sebagai fasilitas sehingga suasana yang berada di waduk dok khususnya ini begitu bagaikan kolam renang konvensional pada umumnya dan masyarakat menggunakan waduk dok ini kebanyakan karena selain banyaknya awal mulanya banyaknya wisata tutup khususnya konvensional pada awal-awal pandemik sehingga masyarakat menjadikan waduk dok ini sebagai alternatif wisata baru untuk mengisi waktu liburan khususnya bagi anak-anak sekolah di sisi lain para pengunjung membawa anak-anak mereka ke waduk atau ke daerah irigasi persawahan yang berada di dusun kerangkengan ini agar anak-anak juga tidak membiasakan diri untuk bermain gadget selain itu juga untuk mendekatkan anak pada kondisi sawah sehingga anak-anak sudah terbiasa bisa berinteraksi dan juga memperoleh edukasi tentang dunia pertanian dan persawahan yang berada di desa Sabrang Kecamatan Angulo di sisi lain aktivitas ini sifatnya musiman hanya berlangsung saat musim hujan karena irigasi yang berada di daerah tersebut hanya ada di saat musim hujan sehingga kegiatan seperti ini atau wisata seperti ini hanya berlangsung selama bulan Desember hingga bulan Maret atau saat musim panen itu sudah berakhir karena saluran irigasinya sudah habis sebab saluran pengairan yang ada di lokasi tersebut hanya ada saat musim hujan saja karena tidak setiap hari atau setiap tahun dalam sepanjang tahun itu ada airnya terus karena mayoritas petani di sini hanya melakukan penanaman padi di saat musim hujan saja untuk musim kemarau penanaman dilakukan tanaman palawija dan yang kedua pengunjung yang berada di lokasi tersebut hampir dilintas kecamatan yang berada di kota Tembakau karena pengunjung beranggapan di lokasi ini cukup higienis dan bersih airnya sebab kebanyakan saluran irigasi yang berada di kecamatan lain atau di daerah lain sudah terkontaminasi dengan kotoran-kotoran khususnya pempes bayi sehingga orang tua kebanyakan juga takut untuk mengajak mandi anaknya di saluran irigasi sementara di saluran irigasi yang berdekatan sekaligus di waduk dok ini setiap harinya selalu dibersihkan oleh pedagang kopi yang berada di daerah setempat sehingga kebersihannya juga tetap terjaga dan orang tua tidak khawatir anaknya nanti sakit ataupun gacal-gacal sehingga hal ini menjadi langkah alternatif bagi orang tua untuk mengedukasi anak-anak tentang dunia pertanian demikian informasi yang dapat saya berikan saya Imam Nawawi, Portawan Tribun Jawa Timur di Kabupaten Jember melaporkan kembali ke studio baik, terima kasih rekan Imam Nawawi atas laporannya dari Jember, Jawa Timur dan selamat bertugas kembali Tribunar, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini saya Septyana pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!